Intro Denyut Nadi UMKM terengah-engah di tengah gempuran produk impor ilegal. Kondisi ini diberparah dengan kondisi dinamika global yang diliputi ketidakpastian yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Lalu bagaimana saya tinggi pemerintah untuk kembali meningkatkan geliat UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional? Selengkapnya akan kami bahas bersama dengan Menteri Kooperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki, dalam Economic Update. Anda menyaksikan Economic Update bersama saya, Andi Shalini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Kooperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki. Halo Pak Teten, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah melontonnya untuk CNBC Indonesia. Pak Teten, di tengah kondisi ekonomi yang penuh gejolak sehingga juga mempengaruhi industri dalam negeri dan juga mempengaruhi daya beli masyarakat yang saat ini melemah, seperti apa evaluasi Anda terkait dengan kinerja Kementerian Kooperasi dan UKM sepanjang semester pertama tahun ini? Ya, kalau kita lihat misalnya kan penurunan daya beli masyarakat itu kan berdampak kepada UMKM karena hasil survei BRI Institute misalnya, omsetnya UMKM kan menjadi tergerus. Akibatnya punya masalah dengan pinjaman mereka di PAK. Sehingga sekarang itu NPL di atas 4. Sebelumnya kredit macet UMKM itu di bawah 3. Nah ini yang saya kira memang perlu dicarikan solusi. Karena kalau misalnya dengan melemahnya ekonomi dunia yang berdampak kepada ekonomi nasional sehingga tabungan masyarakat tergerus, daya beli masyarakat terus, berarti kan dampaknya kepada UMKM juga akan cukup dalam. Nah ini yang kemarin sudah dibahas di rapat Menko Ekonomi perlunya misalnya resrukturisasi. Karena kemarin misalnya UMKM dampak COVID kan masih belum pulih betul. Kan orang kalau berhenti usaha, memulai baru itu kan butuh segalanya. Karena ini kan memulai usaha baru. Nah sehingga kemarin itu kan restrukturisasinya kan juga sebentar. Jadi belum recover. Lalu kemudian berikutnya daya beli masyarakat turun yang mengakibatkan indeks bisnis UMKMnya turun. Nah ini yang saya kira kita harus evaluasi lagi seluruh target-target kita untuk misalnya capaian-capaian yang harus dicapai oleh UMKM. Tapi tadi Anda mengatakan bahwa artinya saat ini UMKM belum sepenuhnya bangkit Pak. Apakah artinya saat ini kondisi UMKM sudah cukup on track untuk bisa menjadi katalisator sebagai pendorong Indonesia untuk bisa mewujudkan impiannya sebagai negara maju dan keluar dari negara middle income trap? Ya kan kalau kita lihat salah satu indikator kita menjadi negara maju itu kan minimum pendapatan per kapita itu Rp13.200.000. Nah Bapak Enas kan menargetkan dalam planning mereka itu Rp2045.000-Rp30.000. Nah hari ini kan kira-kira kita Rp4.500.000 pendapatan per kapita itu. Nah kalau hari ini yang bekerja di Indonesia itu kan 97% di UMKM. Nah sehingga kalau UMKM-nya mengalami penurunan indeks bisnis ya kan apalagi 96% UMKM kita itu mikro ya. Mikro itu artinya tidak produktif ya kan. Skala ekonomi rumah tangga mungkin produknya juga tidak kompetitif karena tidak bisa mengakses teknologi produksi modern termasuk juga sebagian besar di mikro ini kan belum mengakses pembiayaan. Nah kalau kondisi ini tidak kita ubah ya pasti kita akan semakin lama ya waktu untuk menjadi negara berpendapatan tinggi ya. Kalau maju kan lebih komplek lah. Artinya harus butuh berlari kencang ya Pak untuk bisa mewujudkan abis itu. Ya tekanannya memang kepada UMKM karena kalau kita lihat sejak 2008 industri kan mengalami deindustrialisasi. Hari ini kira-kira 18%. Nah artinya UMKM inilah ya orang yang bekerja 97% di UMKM ini harus ditingkatkan nih kualitas lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia ini. Nah pilihannya kan memang tadi industri mengalami deindustrialisasi berarti kan UMKM. Nah tapi kalau kita tidak bisa mengubah ya UMKM kita hanya sebagai ekonomi subsisten ya mungkin kita juga akan mengalami middle term trap itu ya. Dan memang kalau kita lihat benchmarknya China untuk menjadi negara maju kan dia butuh 40 tahun. Nah kita hari ini sudah 30 tahun kira-kira 10 tahun ke depan apakah kita bisa mengejar gitu. Nah karena itu betul yang disarankan oleh Bank Dunia kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia harus segera menyiapkan lapangan kerja berkualitas. Nah apakah kita dengan menghadirkan industri manufaktur yang bisa menyerap lapangan kerja ya atau labor intensive gitu. Nah atau UMKMnya kita upgrade gitu supaya terjadi perbaikan kualitas lapangan kerja. Saya pendapatannya jauh lebih pasti makanan minum. Tadi sudah sekitar 40an UMKM ya Pak Sunda IPO. Sejauh ini targetnya berapa lagi Pak UMKM yang sedang diurung untuk IPO? Sebenarnya tidak banyak-banyak kita tahun ini sebenarnya bersama bursa efek ya kita cuma 30 gitu jemput bola. Tapi juga 10. Oh 10. Jadi tapi itu juga nggak mudah. Apa tantangannya Pak? Ya itu tadi ternyata kalau mencari yang 40. Kalau 40 misalnya kita kan udah gandeng SCF bisa urunan 10 miliar gitu. Itu udah bisa. Nah tapi ternyata nyari yang 40 juga susah. Kebanyakan di bawah itu. Nah karena itu saya kami sekarang lagi punya ide bagaimana mengajak mereka bikin holding company. Ya kan? Nah baru yang holdingnya IPO. Nah nanti kalau mereka dapat pembiayaan kan nanti dipakai untuk pengembangan bisnis dari perusahaan yang ikut holding ini. Nah ini masih kita sosialisasikan ya. Ya lagi ditimbang oleh mereka. Tapi ya ini salah satunya. Kalau nggak nanti kan gap antara pertumbuhan usara besar dengan UMKM akan semakin jauh. Karena UMKM dapat pembiayaan mahal begitu susah. Sementara ini dapat pembiayaan dari pasar modal gitu. Yang bisa sangat besar gitu. Nah ini bagian dari upaya seperti itu. Nah yang ketiga kami juga punya program Entrepreneur Hub. Kita membantu para startup ya. Yang cukup banyak jumlahnya ada yang docking di tempat kami sekitar 500. Kami coba kerjasama dengan para inkubator. Lalu kami juga melakukan bisnis matching. Kita sudah lihat beberapa model Entrepreneur Hub di banyak negara. Jepang, Korea, Australia, dan juga Belanda. Ini sebenarnya opportunity bagi Indonesia untuk tadi. Melahirkan ekonomi baru, melahirkan entrepreneur baru. Karena itu kita yang butuhkan. Kalau kita bicara tentang bagaimana 2045 kita, pendapatan kita 30.000 USD lah. Dari hari ini 4.500. Nah ini, tapi kita yang udah arahkan untuk di Agritec dan di Aquatec. Oke, dua sektor itu ya? Ya, di dua sektor itu karena ini lebih punya potensi yang luar biasa kita. Karena di investor juga udah mulai tidak terlalu tertarik di e-commerce-nya gitu. Atau di digital payment-nya, di jasa begitu. Nah kita juga ingin memperkuat dari sisi produksinya. Jadi penggunaan AI, IoT, teknologi, atau smart factory itu untuk meningkatkan produktivitas. Nah ini kita coba ini, ya kami dengan mulailah ada pembicaraan dengan Singapura juga. Jadi kita melihat pensil kapita banyak yang mencari startup yang memang tadi punya potensi untuk bertubuh. Oke, Pak Teten, terkait dengan akses pembiayaan yang merupakan dukungan juga bagi UMKM yang tadi Anda sempat sebutkan, cukup sulit didapatkan oleh UMKM, utamanya di perbankan. Karena kalau kita lihat juga datanya sini, ternyata akses pembiayaan atau kredit ke UMKM dari perbankan di Indonesia ternyata masih cukup terendah, Pak, dibandingkan negara-negara Asia lain, bahkan sekitar 21%. Kalau comparing dengan negara-negara lain, bahkan sudah 50%. Nah apa sih, Pak, sejauh ini yang dilakukan oleh Kemenkop UMKM? Karena beberapa waktu lalu Anda juga mengusulkan ya, Pak, agar perbankan ini bisa memberikan kredit tanpa agunan. Seperti apa, Pak, abdotnya? Ya, jadi memang masih sulit ya. Nah, kalau catatan Bank Dunia, kita ini ada sekitar 30 juta UMKM yang belum mengakses pembiayaan dari perbankan. Nah, masalahnya klasik ya, karena pendekatan bank itu kan agunan, ya kolateral. Nah, rata-rata UMKM sudah punya kolateral. Nah, yang data yang selalu mereka pakai kan biasanya data historik, ya tentang data kependudukan, data birokredit, atau data perbankan. Nah, masalahnya kalau pakai pendekatan historik, itu kan bagaimana menjangkau UMKM yang belum masuk kepada ekosistem bank. Nah, ada historiknya tuh. Karena itu kami tawarkan supaya ada perbankan juga melakukan inovasi kredit skoring. Ya, jadi ada data alternatif yang bisa ditambahkan dengan data historik, gitu. Untuk penjako UMKM yang belum masuk ke ekosistem bank. Kredit skoring ini nanti indikatornya seperti apa? Nah, jadi gini, jadi ada data tambahan itu, misalnya data yang dipakai di 145 negara, itu data pembayaran listrik misalnya, termasuk data telco. Karena sekarang kan orang menggunakan handphone, smartphone ini kan untuk belanya, segala macam, untuk pembayaran apapun, ya termasuk bayar pulsa. Dari situ kan sebenarnya bisa kelihatan. Nah, kami udah mencoba, 72 ribu ini, ternyata memang dengan inovatif kredit skoring ini, itu bisa tergambarkan sebenarnya. Nanti yang 30 juta itu, berapa persen yang memang ini sebenarnya layak, ya bahkan aman, tidak ada NPR. Berapa lagi di level-level itu sampai ke paling rawan. Jadi ini sebenarnya kita ingin tawarkan, ya kepada, kami udah bicara dengan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan, Menteri Keuangan, sangat menuju pendekatan ini. Karena pemerintah kan terus menaikkan kur, ya, subsidi kita kan disusahkan 45 triliun, ya, setahun untuk kur. Tapi kan kita lihat pertumbuhan UMKM yang bisa mengakses bank itu kan kecil sekali. Nah, jadi, ya ini program pemerintah, gitu, subsidi dari pemerintah, ya, ini saya usulkan, ini kenapa diterapkan aja ada kompulsori, bank penyalur kur ini harus menggunakan kredit skoring. Kalau enggak ya hanya itu-itu aja yang menerima kur itu, pembiayaan itu. Nah, karena itu program pemerintah, sehingga kita tawarkan ya harusnya lebih banyak yang dibuka saja, bank yang bisa. Tapi berarti sejauh ini masih usulan aja ya, Pak? Ya, karena kita juga, ini kan bukan otoritasnya di kita, ya. Memang sesetahu kami bahwa ini enggak bisa kompulsori, karena kalau kerugiannya kan akan dikenakan kepada bank. Tapi sebenarnya secara bisnis, ini saintifik, ini justru bank justru akan menjangkau market yang besar, yang lebih besar. Kan, ada 30 juta UMKM yang belum mengakses perbankan, mestinya secara bisnis itu kan sangat menarik gitu bagi industri perbankan. Cuma, ya, banknya harus berubah, jangan masih menggunakan pendekatan konvensional. Jadi, harus ada inovatif kredit skoring itu yang kita tawarkan. Kami juga kan bicara di Rapatkur, dengan OJK, dengan Pamenco. Ya, tapi kan selalu aja ada usur kehatian-hatian. Tapi, kan ini udah ada 145 negara yang menggunakan. Dan di dalam negeri sebenarnya perbankan, diam-diam sebenarnya sudah bekerja sama-sama fintech. Oke. Ya, mereka juga sudah mulai menggunakan data telko, data yang sebagainya, gitu. Artinya kalau program kur, karena ini program pemerintah, ditetapkan misalnya, wah ini ada kewajiban lah. Yang menyalurkan kur, bank harus pakai kredit skoring. Ini saya kira akan mempercepat. Oke. Ini saya kira akan mempercepat.